Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Lembaga survei dehalo oleh Institut THI merilis hasil quick count untuk pilkada Kabupaten Muna dan Kabupaten Wakatobi di salah satu hotel di Kendare, Rabu 9 Desember 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam konferensi pers tersebut, dehalo oleh Institut merilis hasil hitung cepatnya yakin untuk Kabupaten Muna dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 Laude Muhammad Rusman Imba Barun Labuta dengan presentasi sebesar 53,9 persen dan pasangan calon nomor urut 2 Laude Muhammad Rajuntumada dan Haji Lapili hanya sebesar 46,1 persen dengan total data masuk sebesar 97,59 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Wakatobi, hasil quick count dari dehalo oleh Institut menempatkan Haliana Ilmiati Daud pasangan calon dari nomor urut 2 sebagai pemenang dengan presentasi suara sebesar 51,5 persen. Dan ada pun Arhawi Hardir Laomo pasangan calon dari nomor urut 1 hanya sebesar 48,5 persen dengan total data yang masuk sebesar 98,55 persen. Ada pun metode yang digunakan dehalo oleh Institut dalam melaksanakan quick count ini dengan menggunakan teknik penarikan sampel multi-take random sampling dengan jumlah sampel untuk Kabupaten Muna sebanyak 208 TPS dan Kabupaten Wakatobi juga sebanyak 208 TPS. Sampel tersebut tersebar secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih dan dipilih secara acak di seluruh Kabupaten dengan sampling error kurang lebih 1 persen. Hasil ini masih merupakan perkiraan dan bukan merupakan hasil resmi dari KPUD. Terkait tentang integritas dan akurasi hasil quick count serta kompetensi para pencuplik data di lapangan, Direktur Eksekutif Dehalooleu Institut Naslim Sarlito Alimen menjelaskan bahwa lembaga Dehalooleu Institut sudah memiliki track record dengan melaksanakan quick count pada Pilpres 2019 dan Pilek 2019. Yang hasilnya untuk Pilpres hanya selisih dengan simpang absolut 0,4 persen dengan hasil rekapitulasi KPU dan Pilek 2019 hanya selisih 0,2 persen dari hasil rekapitulasi KPU. Selain itu, sumber daya manusia yang melakukan pencuplikan data dan wawancara di lapangan sudah melalui standarisasi dari lembaga Dehalooleu Institut. Integritas HI dengan hasil quick count 2015, 2018, 2019 hampir tidak berbeda dengan hasil KPUD. Itu trik record lah. Pemilihan-pemilahan sumber daya manusia yang melakukan pencuplikan data di lapangan itu memang sudah memiliki standarisasi. Sehingga hasil ini dan kemudian apa yang dilabel terhadap HI dengan tiga keupan itu termasuk 2018 Pilgrup dan 2019 Pilgrup itu sudah bisa menjadi rujukan seperti apa nilai hari. Karena di 2019 itu simpangan absolut antara KPU dan hasil quick count itu ada yang 0,2 dan ada yang 0,4. Itu yang menjadi alasan kenapa HI berani selalu mengeluarkan rilis di quick count. Kalau dengan quick count, insolah kami tidak ada masalah dengan hasil premium nanti. Kita akan lihat apakah nilai ini masih akurat atau tidak. Yang jelas AI telah menetapkan standar yang tinggi terhadap pemilahan orang-orang yang melakukan pencuplikan data. Pengambilan data asal pemerintah perwacara di lapangan. Yang pertama, yang kedua dari serbata. Sementara itu terkait adanya perbedaan hasil rilis survei dahal oleh institut dengan hasil quick count di mana hasil Naslim menjelaskan bahwa hasil survei itu masih bisa berubah berdasarkan retak waktu. Apalagi dinamika pemilih itu banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor di hari akhir pemilihan. Tidak kemudian menjadi sebuah bertahan oleh ketika kita. Persentasekan atau kemudian waktu pengambilan telah dilakukan itu nilainya kemudian akan tetap seperti itu. Dinamika dan perubahan pemilih kita tentu akan dipengaruhi dengan berbagai macam dan faktor. Kalau kita perlihatkan kasus dari Wakatovi, awal survei itu kan menyebutkan Haji Arawi dan Hati Nelawo itu 51,9 persen. Hal yang ada di Ibu Nelawo itu 42,1 persen. Dengan margin of error 3,4. Kita masih punya margin of error sebenarnya. Tapi kemudian sangat ditentukan dengan pergerakan hari akhir itu. Terus tentu-tutu sistem masif dan masif seperti yang disampaikan itu bisa merubah keadaan. Tentu hasil survei itu bukan merupakan jaminan bahwa nilainya akan tetap sampai pada saat quick count dan BNKPT. Tentu akan ada perubahan-perubahan. Kalaupun signifikan berarti salah satu di antara kedua pasuan ini melakukan konsolidasi yang masih bentuk. Itu sampai bisa merubah hasil. Kira-kira berbegian penjelasan dari saya. Terkait kenapa jumlah sampling quick count hanya 208 TPS, Naslim menjelaskan bahwa penentuan jumlah sampling menggunakan ilmu statistika. Menurutnya hasil quick count ini ia jaminkan dan tidak akan jauh berbeda dengan hasil KPU di ambang batas 1 persen. Apalagi dihalo oleh institut secara kelembagaan sudah lima kali mengadakan quick count. Sample ini sangat didasarkan dengan kalau kita selalu menggunakan rumus statistika. Jadi tentu ada banyak macam sampel bisa kita tingkatkan baik 208 ataupun sampai ke atas. Nah tapi yang kita tetapkan sampel ini berdasarkan hitungan kita tidak akan mulai dari margin of error 1 persen. Kalau sampel ini apakah bisa dijaminkan? Tentu bisa dijaminkan karena kita sudah melewati bagian panjang di dunia. Bukan baru kali ini saja quick count itu dilakukan oleh hal-hal institut secara kelima lapor 5 kali. Dan hasilnya sampai hari ini belum pernah maleset atau berbeda dengan tertawaan di KPU. Kalau hasil survei tentu akan berbeda dengan hasil di hari-hari. Karena dinamika dan perubahannya tentu tidak sederhana. Itu kompleksivitasnya banyak dipenuhi dari berbagai macam faktorial. Tapi kalau apakah sampel ini menjaminkan apa yang dilakukan hal-hal institut sesuai dengan KPU, saya baru menjaminkan itu tidak akan jauh berbeda di atas batas 1 persen. Maksudnya perubahannya akan ditetapkan. Demikian. Untuk diketahui sejak tahun 2018, lembaga survei dahal oleh institut terdaftar di Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Dan juga terdaftar sebagai lembaga survei dan hitung cepat di KPU Sulawesi Tenggara di tahun 2019. Dari Kompleks Blok MB Dikendari, Jurnalis Ultralain Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.